siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang indomilky dan hooknya aku gunakan 6x0 dari tulip buat magic ring lalu buat awalan 3 rantai 3 rantai ini dihitung sebagai 1 double crochet lalu buat 11 double crochet di dalam magic ring selamat menikmati tarik benang yang pendek dan eratkan satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch untuk baris yang kedua buat awalan 3 rantai masuk di lubang yang sama buat 1 double crochet lalu isi setiap lubang rantainya ini dengan 2 double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase atau double crochet INC jumlahnya ada 24 double crochet satukan dengan slip stitch baris ketiga buat awalan 3 rantai lalu masuk di lubang rantai yang berikutnya buat double double crochet INC dan buat pola 1 double crochet double crochet INC satu putaran jumlahnya ada 36 double crochet satu kan dengan slip stitch lalu hitung dari bagian slip stitch ini sebanyak 12 rantai dan beri penanda baris keempat buat awalan 3 rantai lalu masuk di lubang rantai berikutnya buat 1 double crochet INC untuk pola di baris keempat ada 2 double crochet dan double crochet INC Di penanda diisi dengan double crochet INC Lalu lanjutkan dengan membuat rantai sebanyak 12 rantai Lewati 3 lubang rantai Masuk ke lubang rantai yang berikutnya Buat 2 single crochet Lalu buat 2 single crochet di dalam 1 lubang Atau single crochet INC Lalu masuk ke 2 lubang rantai berikutnya Buat 2 single crochet Dan buat lagi single crochet INC Lalu buat 12 rantai Lewati 3 lubang rantai Dan gabungkan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch Lanjut di baris kelima Buat awalan 1 rantai Masuk di lubang rantai yang sama Buat 1 single crochet Masuk di 2 lubang rantai berikutnya Buat 2 single crochet Lalu masuk ke lubang rantai yang berikutnya lagi Buat single crochet INC Untuk baris yang kelima ini Ulangi membuat 3 single crochet dan single crochet INC Sampai di batas telinganya tadi ya Di lubang rantai yang terakhir ada single crochet INC Kalau di bagian rantai ini Diisi dengan 15 single crochet INC Setelah selesai Buat 1 single crochet di setiap lubang rantai ini Lalu buat lagi 15 single crochet INC Lalu buat lagi 15 single crochet di bagian rantainya Gabungkan dengan slip stitch di single crochet yang awal Lalu putus benangnya dengan gunting rapikan sisa benangnya Lalu buat lagi 1 bagian dengan cara yang sama seperti ini Bunyaku sudah aku buat ya Yang kedua tidak usah diputus benangnya Ini langsung kita gabungkan kedua bagian rajutannya ini dengan slip stitch Setelah selesai 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 selamat menikmati setelah selesai putus benangnya dengan gunting rap-rapikan sisa benangnya sekarang kita buat aksesoris bentuk pitanya buat magic ring lalu buat awalan 4 rantai dan buat 2 triple crochet, 4 rantai dan slip stitch di dalam magic ring ulangi cara yang sama 1 kali lagi, 4 rantai 2 triple crochet 4 rantai dan slip stitch tarik benang yang pendek dan eratkan lalu buat 5 rantai dan putar ini untuk pengikatnya ya bertemu di awalannya gabungkan dengan slip stitch lalu sisakan benangnya sedikit dan putus benangnya dengan gunting untuk cara pasangnya tinggal diikatkan ke bagian rajutannya seperti ini ya dan hasilnya seperti ini sekarang souvenir rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati